Bang, ini bang, selanjutnya bang, cara menemukan kelucuan dari tragedi. Ini mungkin secara umum ya, antara tragedi yang dialami diri sendiri ya, termasuk hal-hal yang membuat kita mungkin ragu hidup di dunia ini gitu kan, tapi berusaha kita bawa di panggung komedi, atau mungkin tragedi yang tidak kita alami, yang kita lihat, yang terjadi di luar sana mungkin. Oke, yang kedua lebih gampang gue jawab. Kalo lu ngeliat tragedi dan udah ketemu ironinya, itu ada peluang untuk jadi joke. Tapi kalo lu gak nemu sisi ironisnya, agak susah untuk dijadiin joke. Nanti gak susah-susah gue. Kayak gue punya joke soal ngegrebek polisi dan FPI bersatu padu untuk ngegrebek kos-kosan gay. Sebenernya agak tragic ya, dari sisi yang gay tentunya. Tapi, tapi maksud gue, ketemu ironinya adalah gak semua orang yang ngondek gay. Ya dong, kan gak semua orang yang ngondek gay gitu. Kalo misalkan orang yang ngondek tapi gak gay mau ngebela, seperti apa situasinya, nah gitu. Jadi, harus ketemu ironisnya dulu. Sebenernya secara umum sih, apapun yang mau lu bahas, lu nya juga harus ngerasa ada lucunya. Makanya agak-agak jebakan tuh tragedi, apa namanya, keresahan. Cari keresahan, cari keresahan. Karena kadang-kadang orang nyari resahnya doang gitu. Kalo gue, belakangan lebih sering ngomong, keresahan yang lu udah nemuin lucunya dimana. Karena kalo lu gak nemuin lucunya, jadinya ngomel-ngomel doang gitu. Jadi, pertama-tama kalo ngeliat ada kejadian, pastinya lu udah ketemu sisi ironisnya. Kayak pemerkosaan. Itu kan kejadian yang gue liat. Tapi gue nemu ironinya. Ironinya tuh dari sisi orang yang selalu menganggap pemerkosaan tuh terjadi dari sisi perempuannya, bukan dari sisi lakinya. Nah, karena nemu ironinya, gue nemu target joke-nya siapa. Target joke-nya adalah laki-laki yang merasa perempuan diperkosa karena pakaiannya. Menemukan ironi dalam sebuah kejadian membantu lu untuk menentukan target dari joke. Karena, seperti yang kita tahu, kita ketawa karena ada yang ditertawakan. Jadi, ada objek tertawaan. Ada komoido-menoynya. Nah, jangan sampai komoido-menoynya dalam hal terakhirnya adalah korbannya. Kayak misalkan aja. Misalnya aja. Terbersit Anda untuk membahas soal pesawat jatuh. Ya, sebenernya bisa aja. Tapi ketemu ironinya dulu. Karena kalo enggak, nanti jatuh-jatuhnya yang lu bahas korbannya. Lu mau bahas yang meninggal, keluarganya. Kan jatuhnya jadi gak lucu. Jatuhnya kan jadi cokipar dede. Nah, itu untuk yang tragedi yang di luar kita. Kalo di sisi kita, nah ini patokannya kan selalu lu kan tragedi plus waktu sama dengan komedi. Waktu itu sebenarnya adalah rentang waktu yang dibutuhkan sama lu untuk berdamai sama keadaannya. Jadi lu tetap harus bisa menertawakan tragedi itu dulu. Di Pergiwaksono gue ngebahas soal tragedi cinta gue. Pertama kali ngebak cewek, terus pacaran pertama, masih SMP itu. Kan pada zamannya kan nangis semua gue. Tapi kan, ya kali gue udah umur 41 tahun masih nangis sama kejadian waktu gue masih SMP kan. Gue udah berdamai, udah bisa ngetawain dong. Rasa gue tolol. Akhirnya bisa gue bahas. Jadi, tragedinya tuh lu harus berdamai dulu. Karena kalo enggak, jadinya marah-marah di atas panggung. Nah, kemarin waktu kombut sebelum ke medijim, gue sempet ngobrol sama si Aldi. Aldi kan bahasnya tuh ngeri banget gitu. Karena dia masih tinggal bersama dengan sumber permasalahan yang ada di beatnya itu. Jadi gue bilang, kayaknya lu keluar deh. Kalo enggak lu bitter doang gitu. Gitu. Kebetulan, sumber premisnya tuh ngefans sama saya. Jadi, enggak apa-apa. Tapi ini gitu. Tapi kalo misalnya, sudah mencoba berdamai, sudah coba ditulis jokesnya, tapi tidak lucu. Apakah itu bener-bener karena murni karena belum puas waktu berdamainya atau karena teknik? Teknik kalo menurut gue. Teknik. Kendala orang nulis jokes tuh selalu memformat ceritanya dalam format jokes. Menurut gue. Karena gue sering banget ngajar dan bertemu sama orang. Orang tuh ceritanya lucu-lucu. Cuman, dan lucu karena gue ngerti lucunya dimana. Bukan karena dia deliver-nya bagus. Ketika dia ceritain, dia enggak tahu yang mana mesti di-trim out. Dia enggak tahu bagaimana cara masuknya. Intinya sih, dia ngerti lucunya dimana orang itu kehidupan dia. Tapi orang enggak ngerti. Karena ceritanya dia tuh tidak di-format dengan baik dalam cara yang orang mudah untuk pahami. Makanya gue agak-agak curang karena gue bagus public speaking duluan sebelum tahu caranya bikin joke. Jadi setidaknya gue udah enggak ada kendala tuh soal apa yang gue sampaikan nyampe atau enggak di benak orang. Karena di siaran diajarin theater of mind. Maksudnya kan kalo kita ngomong tuh yang dengerin tuh bisa ngebayangin gitu. Nah kalo misalkan dia udah berdamai tapi masih enggak lucu, berarti salah di penulisan. Nah sekarang gue nanya sama lu cara memastikan tulisannya bekerja dengan baik gimana ya? Ada rule of thumb enggak? Memastikan tulisan atau joke. Jadi dia udah berdamai nih. Dia ada premise nih. Gimana caranya ya untuk tapi itu ada di sini kali ya. Anda beli saja ini. Ada enggak di sini? Teknis bikin ininya ya ada. Ada kan? Ada dong. Ada nih. Anda beli pecahkan.com atau buku materi itu. Gue dan Uluan punya dua-duanya buat nulis joke. Iya. Tapi secara prinsip apa langkah-langkahnya? Kalo yang lu tulis apa? Kalo dari saya sih selain menemukan seperti arahan Bang Panji tadi menemukan ironinya di mana. Saya juga ngerasa ini nyaman atau enggak bawainnya. karena mungkin kita tahu ya tragedi masa lalu gitu. Tapi ternyata orang yang kita bahas di tragedi ini ada misalnya lagi nonton atau berpotensi ntar nonton video kita. Itu kan biasanya itu ada yang bikin ganjalan gitu. Jadi walaupun mungkin secara waktu sudah oke secara mungkin teknik sudah baik. Tapi kalo tetap saja pembawaannya nanti gak bisa maksimal karena masih takut. dipenging-penging ya audiens yang berpotensi menarik ke UU IT. Ya itu. Itu jawaban yang cukup menarik ya. Dia mesti nyaman dulu. Sisanya sih sebenarnya ada kaitannya sama apakah cerita lu tuh ada aspek misdirection-nya. Kalo misalkan ada aspek misdirection-nya agak mudah untuk jadi joke. Karena ceritanya itu membawa orang kesini tiba-tiba ceritanya tuh begini gitu. Oh oke. Itu salah satu itu kan salah satu cara untuk kita tahu cerita mana yang enak untuk gua jariin joke ya. Ada aspek misdirection-nya gak ada aspek yang harusnya lurusnya kayak begini. Tapi ternyata cerita hidupnya tuh begini gitu. Misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Misalnya gua buru-buru mau pulang ke rumah atau gini deh gua ambil gua ambil sebuah gag yang ada di film Particleer. Lu lagi ngobrol dengan sahabat lu ngobrolnya intens banget. menuju ke mobil tempat lu markir saking intensnya ketika lu berhenti lu gak sadar ternyata lu salah mobil karena mobil lu Avanza. Ada banyak kan Avanza di parkiran. Gerti gak? Jadi ceritanya kalau ceritanya lurus ceritanya adalah lu jalan dengan temen curhat lu sampai mobil lu masuk mobil jalan. Tapi ceritanya patah karena lu lagi jalan sama temen lu curhat sampai depan mobil pas lu buka alarmnya ternyata bunyinya disebelah karena salah mobil. Itu kan patah tuh. Kalau lu punya cerita hidup yang ada aspek misdirection-nya mungkin itu bisa jadi bisa jadi joke gitu. Terutama kalau ada kan ada tragisnya juga kan salah masuk mobil. Lucu loh Particleer. Jadi adegannya dua orang ke mobil flik flik terus jalan. Lucu kan? Lucu loh. Lucu dong. Di tonton ya? Iya dong. Ada di Netflix Disney Plus. Gitu. Betul bang. Ini kayaknya apa namanya nyombong juga dengan konsep waktu itu tadi. Mungkin misdirection itu belum ketemu karena waktunya belum panjang. Jadi kayak belum kelihatan beloknya. Betul. Iya, iya, iya. Bisa jadi ada cerita. Iya bener-bener. Bisa jadi ada cerita yang patahnya belakangan. Gue ambil contoh gue ada cerita putus sama pacar gue yang Pantekosta yang Kristen. Penta Kosta, sorry. Penta Kosta karena Kristen. Eh, karena beda agama. Terus kalau gue bikin beatnya disitu belum ketemu patahnya karena eventually dia pacarnya sama Islam juga. Karena baru ketemu patahnya belakangan gitu. Jadi bisa aja. Waktu butuh lebih panjang lagi untuk ketemu patahnya dari sisi cerita tersebut. Bisa. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya lu tertarik dengan belajar stand-up silakan kepecahan.com beli buku ini bisa di komunitas, bisa di online. Betul. Dan ada kelas online kami juga yang bisa diakses di situ. Ada gratisannya juga. Jadi silakan kepecahan.com. Seharusnya ditutup pakai itu setiap ini. Gue ingetin setiap habis pertanyaan. Oh iya. Oke. Berpikiran tadi. Sampai jumpa di. Suppose from Siarus. Econg. Siarus. Note